Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita awali dengan melapaskan basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tipa kita Yang pertama itu mengenai kunci determinasi adalah kunci yang dipergunakan untuk menentukan film atau divisi kelas, ordo, family, genus atau species Pengopokan peluk hidup menurut storytaker terbagi menjadi lima yaitu Yang pertama itu kingdom monera Kemudian yang kedua kotista Kemudian yang ketiga kingdom puni atau jamur Kemudian yang keempat kingdom pelantai atau tumbuhan Kemudian yang kelima itu kingdom animalia Sekarang membedakan dari kelima kingdom ini yang paling menonjol itu mengenai ada atau tidak adanya membran inti Prokaryotik Kemudian eukaryotik Untuk monera Dia tersendiri Dia tergolong ke prokaryotik Belum memiliki membran inti Kemudian kingdom protista Tergolong ke eukaryotik Atau memiliki membran inti Kemudian kingdom sungi Atau jamur Dia tergolong ke eukaryotik Memiliki membran inti Kemudian plantai Tumbuhan eukaryotik Kemudian yang kelima Kingdom Animalia Atau hewan Tergolong ke eukaryotik Atau eukaryotik Jadi sekali lagi Di dunia ini Menurut Wittaker Pengelompokan makhluk hidup Terbagi menjadi lima Yaitu monera Protista Pengi Pelantai Dan animalia Pengi Dia bukan Dikelompokkan ke tumbuhan Tapi dia terhusus Pengi Kemudian tumbuhan Khusus ke tumbuhan Kemudian animalia Ke animalia Jadi ini yang perlu Dipelajari Kita bahas satu persatu Kingdom monera Jadi cirinya Dia tergolong ke Unicel Atau bersel satu Kemudian berkembang Dengan membelah diri Kemudian tergolong ke Prokaryotik Contoh monera Yaitu Bakteri dan alga biru Bakteri terdapat Di lingkungan kita Ada yang bermanfaat Bagi kehidupan manusia Seperti Bakteri E.coli Yang berperan Membantu Memproduksi Vitamin K Vitamin K Melalui proses Pembusukan Sisa makanan Contoh lagi Yaitu Pembuat Pembuatan Nata de coco Itu Menggunakan Bakteri Baik ya Kemudian Pembuatan keju Menggunakan Bakteri Baik Jadi sekali lagi Bakteri itu Ada yang Menguntungkan Makhluk hidup Dan ada yang Merujukan Ada pula Bakteri Berbahaya Bagi Kehidupan Manusia Contohnya Adalah Mycobacterium Tuberkulosis Yang menyebabkan Penyakit TB Atau Tuber Paru Ini adalah Gambar Dari Bakteri Mycobacterium Tuberkulosis Ini Menggunakan Mikroskop Cahaya Ini Menggunakan Mikroskop Elektron Jadi Ini Beberapa Contoh Anggota Monera Dari Ganggang Biru Ini Adalah Crocopus Kemudian Gleopapsine Kemudian Oxy Latoria Untuk Pembuatan Keju Kemudian Anabaina Azola Kemudian Ini Ada Salmonella TV Ini Penyebab Penyakit Tipas Tergolong Ke Monera Untuk Tugas Kita Pada Kali Ini Yang Pertama Menyimak Video Penjelasan Ibu Kemudian Yang Kedua Mencatat Dan Yang Ketiga Jangan Lupa Di Foto Setelah Di Foto Dikirim Melalui Google Classroom Ata WA Untuk Materi Kali Ini Ibu Akhiri Dengan Melapaskan Hamdallah Alhamdulillah Yurubillah Lamin Jangan Lupa Sholat Lima Waktu Dan Mengaji Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dalam Mencari Ilmu Wahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh